Intro Assalamualaikum teman-teman Langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya Pilih tambah Klik videonya Pilih ekstrak audio Klik audionya Pilih GBG potongan atau irama Disini kayak biasa Kalian tinggal ikutin aja Titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama Sampai akhir ya Kalau udah sampai akhir Pilih checklist Klik tanda plus yang disamping Masukin 2 foto Pilih tambah Nah video titik bitnya hapus Akhirannya hapus Oke untuk durasi foto yang pertama 6.7 detik Perbesar sedikit fotonya Pilih animasi Pilih combo Pilih perbesar 2 Durasinya full in ya Pilih checklist Oke sekarang Klik foto yang kedua Durasi foto kedua 3.7 detik Kalau udah Kalian bisa Ke awal foto yang kedua ini Perbesar dulu layarnya Terus Perbesar fotonya Sedikit aja Kalau udah Kasih keyframe tetap Di titik bit ke 1 Sampai ke 6 ya Kalau udah Di antara Titik bit ke 5 Dan ke 6 Di tengahnya Kasih 1 keyframe Fotonya perbesar Terus ke atasin Nah di antara Keyframe yang di tengah Sama titik bit ke 6 Di tengahnya Kasih keyframe Fotonya ke bawahin Kalau udah Keyframe yang di titik bit ke 5 ini Kita anggap keyframe yang pertama ya Oke Di antara Keyframe ke 1 Dan ke 2 Di tengahnya Kasih grafik Keluar 1 Antara 2 dan 3 Kasih keluar 1 Antara 3 dan 4 Kasih masuk 1 Pilih checklist Sekarang Kalian tinggal Kasih keyframe tetap Di titik bit Yang belum ada Keyframenya Kalau udah Aku jelasin Cara edit Jedak-jeduknya Kalian bisa Ke awal Foto ke 2 Kalian perhatiin ya Di antara Titik bit ke 1 Dan ke 2 Di tengahnya Kasih 1 keyframe Fotonya Miringkan Kesebelah kanan 2 derajat Kasih keyframe Sebelah kirinya Keyframe yang di tengah Hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya Hapus Nah Di antara Keyframe ke 1 Dan ke 2 Di tengahnya Kasih grafik Keluar 1 Antara 2 dan 3 Kasih masuk 1 Pilih checklist Oke Di antara Titik bit ke 2 Dan ke 3 Di tengahnya Kasih keyframe Fotonya Miringkan Kesebelah kanan 2 derajat Kasih keyframe Sebelah kirinya Keyframe yang di tengah Hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya Hapus Nah Di antara Keyframe ke 1 Dan ke 2 Di tengahnya Kasih grafik Keluar 1 Antara 2 dan 3 Kasih masuk 1 Pilih checklist Oke Sekarang Di antara Titik bit ke 3 Dan ke 4 Sampai akhir foto Yang ke 2 Pokoknya yang di tengahnya Masih kosong Caranya sama Kayak di antara Titik bit ke 1 Dan ke 2 Tadi ya Nah Kalau udah sampai akhir Langsung aja Kalian bisa Pilih animasi Sama kayak tadi Pilih combo Pilih perbesar 2 Durasinya full in ya Pilih checklist Oke Sekarang Kalian bisa Salin foto Yang ke 2 Ini Terus Klik foto Yang disalin Pilih fitur Ganti Ganti Fotonya ya Nah Sekarang Aku jelasin Cara edit Screenshotnya Dulu Kalian bisa Ke di antara Titik bit Ke 5 Dan ke 6 Di foto Yang ke 2 Ini ya Teman-teman Di tengah-tengahnya Pilih overlay Pilih tambahkan overlay Masukin foto yang sama Kayak foto kedua Pilih tambah Nah Ukuran overlay ini Harus sama Kayak foto kedua Caranya Pilih gabungan Atau campuran Intensitasnya Turunin dulu Pilih checklist Nah Kalian bisa Perbesar aja Terus Ke atasin Kayak gini Pokoknya Harus sama Kayak yang Di belakang Pilih gabungan Intensitasnya 100 Pilih checklist Nah Durasi overlay ini 0.9 detik Oke Langsung aja Kalian bisa Ke awal overlaynya Kasih keyframe Tetap Di titik bit Yang pertama Kasih keyframe Fotonya perkecil Terus Ke atasin Kayak gini Di titik bit Yang kedua Kasih keyframe Tetap Antara titik bit Kedua Dan ketiga Di tengahnya Kasih keyframe Fotonya Ke bawahin Nah Di akhirannya Kasih keyframe Fotonya Ke atasin Sampai habis Oke Oke kalau udah Di antara keyframe Yang ke satu Ke satu dan kedua Di tengahnya Kasih grafik Keluar satu Antara Tiga dan empat Kasih Keluar satu Yang terakhir Kasih Masuk Satu ya Pilih Checklist Oke Sekarang Kita tinggal Tambahin efeknya Kalian bisa Ke titik bit Yang ke enam Di foto Kedua Kembali dulu Pilih efek Pilih efek Video Pilih distorsi Pilih distorsi Riak Pilih checklist Durasinya Perkecil aja Kayak gini ya Kalau udah Pilih sesuaikan Untuk keterangannya Udah aku simpen Disini Kalau udah Pilih checklist Salin efeknya Simpan Di titik bit Ketujuh Sampai sepuluh Penempatannya Kayak gini ya Kalau udah Salin lagi Simpan di foto Yang ketiga Penempatannya Sama Oke Sekarang Kalian bisa Ke titik bit Yang ke enam Lagi Kalian bisa Salin aja Efek yang ini Durasi Bagian kedua Harus lebih besar Dari bagian Yang pertama ya Pilih Sesuaikan Keterangannya Udah aku simpen Disini Pilih checklist Salin efeknya Terus simpan Di sebelah Bagian yang pertama Di foto ketiga Juga sama Oke Kalau udah Sekarang ke titik bit Yang ke enam Lagi Pilih efek video Pilih disco Pilih guncang Pilih checklist Durasinya Samain Kayak bagian pertama Di atasnya Pilih sesuaikan Keterangannya Keterangannya Udah aku simpen Disini ya Pilih checklist Salin efeknya Simpan di foto Yang ketiga Penempatannya Sama Oke Kalau udah Sekarang ke titik bit Yang ketujuh Di foto kedua Pilih efek video Pilih pembukaan Pilih kabur miring Pilih checklist Durasinya Samain Kayak bagian pertama Di atasnya ya Terus Pilih sesuaikan Kabur sama putarnya 30 Pilih checklist Salin efeknya Simpan di titik bit Yang ke delapan Sampai sepuluh Terus Salin lagi Simpan di foto Yang ketiga Penempatannya Sama ya Pokoknya Di bawah bagian Yang pertama Oke Sekarang ke sebelum Titik bit Yang keenam Nah disini Pilih efek video Pilih disco Pilih kilat getaran Pilih checklist Durasinya Perkecil aja Kayak gini Pokoknya Yang blurnya Harus ada Di titik bit Yang keenam ya Salin efeknya Simpan di foto Yang ketiga Penempatannya Sama Oke Sekarang ke titik bit Yang kedua Pilih efek video Pilih lensa Pilih cermin Pilih checklist Oke Untuk durasinya Udah aku simpan Disini Biar videonya Nggak kelamaan ya Oke Terus ke awal Terus ke awal Lagi Pilih tambahkan overlay Masukin pelanginya Pilih tambah Perbesar dulu Pilih gabungan Pilih filter Intensitasnya 70 ya Pilih checklist Durasinya Durasinya Sampai akhir Sampai akhir Foto yang ketiga Yang terakhir Klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Nah ini Videonya Udah jadi Aku save dulu Untuk cara Upload ke Templotnya Kalian Checklist Fotonya aja Untuk hasil Akhir dari Video aku Ada di deskripsi Karena disini Copyright Segitu dulu Tutorial dari aku See you the next video